Kitab Nahum, Pasal 3 Berita Buruk Bagi Niniwe Celakalah, hai engkau kota pembunuh. Niniwe ialah kota yang penuh dengan kebohongan, penuh dengan barang jarahan dari negeri lain, penuh dengan orang yang diburu dan dibunuh. Engkau dapat mendengar suara cambuk, suara roda yang nyaring, suara derap kuda yang berlari, serta suara kereta perang yang kuat. Penunggang kuda sedang menyerang, pedang mereka berkilau, tombaknya berkilap-kilap. Di sana banyak yang terbunuh dan mayat bertumpuk di mana-mana. Terlalu banyak untuk dihitung. Orang tersandung pada mayat itu. Semua itu terjadi karena Niniwe. Niniwe seperti pelacur yang tidak pernah merasa puas. Ia terus menginginkannya. Ia menjual dirinya kepada banyak bangsa dan memakai sihirnya membuat mereka menjadi hambanya. Tuhan yang maha kuasa mengatakan, Aku melawan engkau, Hai Niniwe. Aku membuka pakaianmu sampai ke wajahmu. Aku memperlihatkan ketelanjanganmu kepada bangsa-bangsa. Kerajaan-kerajaan akan melihat aibmu. Aku membuang kotoran kepadamu. Aku memperlakukan engkau dengan cara kebencian. Orang melihatmu dan tertawa. Setiap orang yang melihat engkau akan terkejut. Mereka akan mengatakan, Niniwe sudah runtuh. Siapakah yang merata baginya? Aku tahu, aku tidak menjumpai seorang pun untuk menghiburmu, Hai Niniwe. Niniwe, apakah engkau lebih baik daripada Tebe di sungai Nil? Tebe juga dikelilingi oleh air untuk melindunginya dari musuh. Air itu dipakai juga sebagai tembok. Etiopia dan Mesir telah membuat Tebe kuat. Sudan dan Libya mendukungnya. Namun, Tebe telah dikalahkan. Penduduknya diangkut ke pembuangan ke negeri asing. Tentara memukul anak-anak kecil hingga mati di setiap sudut jalan. Mereka membuang undi untuk mengetahui siapa yang mendapat orang penting sebagai hambanya dan mengikat pejabat-pejabat Tebe dengan rantai. Niniwe, engkau juga akan menjadi seperti orang mabuk yang berusaha bersembunyi. Engkau juga akan mengungsi dari depan musuh. Semua benteng pertahananmu seperti pohon arah yang mempunyai buah pertama. Jika mereka mengayunkannya, buahnya jatuh ke dalam mulutnya. Mereka memakannya dan buahnya habis. Hai Niniwe, umatmu seperti perempuan dan tentara musuh siap mengangkatnya. Pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar kepada musuhmu. Api membakar habis ambang-ambang pintumu. Timbalah air untuk kebutuhanmu karena tentara musuh akan mengepung kotamu. Perkuatlah benteng pertahananmu. Bentuklah tanah liat. Pijaklah cetakannya. Buat temboknya. Engkau dapat melakukan semuanya itu. Tetapi, api akan membakar engkau dan pedang membunuhmu. Tanahmu tampaknya seperti kerumunan belalang melahap segala sesuatu. Hai Niniwe, engkau semakin bertambah besar seperti kerumunan belalang. Engkau seperti kerumunan belalang. Engkau mempunyai banyak pedagang yang pergi ke tempat-tempat lain dan membeli banyak barang. Mereka sebanyak bintang di langit dan seperti belalang yang melahap segala yang merintanginya lalu melarikan diri. Dan para pejabatmu juga seperti belalang. Mereka seperti belalang yang melekat ke tembok pada waktu dingin. Namun, bila matahari terbit, batu semakin panas. Mereka terbang dan tidak seorang pun tahu kemana perginya. Hai Raja Asyur, para gembalamu sedang tidur. Orang-orang yang berkuasa sedang tidur. Dan sekarang rakyatmu berserakan di bukit-bukit dan tidak ada yang membawanya pulang. Niniwe, engkau sangat tersiksa dan tidak ada yang dapat mengobati lukamu. Setiap orang yang mendengar berita kehancuranmu akan bertepuk tangan. Mereka semua senang sebab mereka telah merasakan penderitaan yang engkau perbuat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!